Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pacuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua ya Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama ya Untuk market cap secara globalnya Dia berada di area 1 triliun 50 bilion ya Ada presentasi kenaikan 0,75% Cuman untuk bitcoin dominance ini Pergerakannya masih impulsif di area ini Yang 48,9 sampai di area 9,3an teman-teman ya Dan tentunya disini kalau kita lihat bersama-sama Untuk bitcoin sendiri teman-teman Udah ada perubahan hampir menyentuh ke 1% ya Untuk presentasi kenaikannya Semoga bitcoin cenderung naik teman-teman Karena kalau bitcoin naik Tentunya altcoin juga akan naik Ya seperti itu Oke Jadi disini teman-teman Kalian tahu ya Yang namanya token ekosistem Daripada Siba Inu yang bond Ya yang saat ini sedang rame teman-teman Yang dimana Makin rame Diberitakan bahwasannya Wah potensi buat listing ke dalam platform Binance Ini terbuka lebar Nah secara logika teman-teman ya Ketika bond ini bisa mampu masuk ke dalam platform Binance Itu tidak menutup kemungkinan Kraken juga akan ngikut nih Kraken juga akan ngikut Biasanya seperti itu oke Nah disini menarik sekali teman-teman Kalau kita lihat untuk presentasi harga bond ya Nah ini adalah real chart daripada bond teman-teman Dalam time frame daily Terakhir tadi siang ya Kalau tidak salah kita bahas teman-teman ya Dia kan sedang mengalami retracement ya Dia sekitar di area 905an teman-teman ya Tadi siang loh Dia itu berada di kisaran harga 90 Ya di area-area inilah ya Nah di area 905 Ini teman-teman tadi siang waktu kita bahas Nah itu kan dia masih ada yang saya bilang Namanya imbalance ya Nah imbalance tersebut ternyata si bond ini Ngambil imbalance ini teman-teman Sampai di level kepala 8752 ya Sampai di range harga itu Dan saat ini terjadi Pantulan harga dalam time frame daily ya Nah kemungkinan besar teman-teman Kalau memang si bond ini mampu recover kembali naik ke atas ya Karena memang berita positif ini sangat bagus Yang masuk ke bond teman-teman ya Maka target pertama dia teman-teman Target pertama dia adalah masuk di area zone ini ya Di area zone ini teman-teman Kita garis dulu ke sini ya Oh kok belum Oke Di area zone ini teman-teman kita beri marking dulu ya Mana markingnya oh ini Di sini teman-teman Nah ini adalah potensi dia Untuk kenaikan yang akan dicapai Yaitu bisa sampai di presentasi harga 1,2 bahkan sampai di area 1,4 atau 1,5an Itu adalah target terdekatnya dia untuk mengalami rebound kembali ke atas gitu teman-teman Dan ketika area ini terjebol ya tidak menutup kemungkinan level ini yang akan dituju Yaitu di area 1,7 sampai area 1,8an Ketika area tersebut di jebol kembali ya Tidak menutup kemungkinan teman-teman ya Harganya akan jauh melambung lebih tinggi Tapi perlu kalian ketahui juga nih ya Ketika dia turun Dia tidak mampu turun ya mungkin dia akan mencoba kembali di level 7,765 Sampai di level sini teman-teman ya Di level 0,56 atau di area sini ya 0,61an Nah bisa juga gitu Maka dari itu ketika kalian mau masuk ya Jangan sekali-sekali all in di harga ini teman-teman Tetap sisakan ya Mungkin kalau dia mau turun Pertama yang akan disentuh adalah level 7,7,8 Ya seperti yang saya bilang tadi Kalian bisa lihat menit sebelum ini ya Area yang perlu kalian pantau Oke karena di sini ada berita positif Langsung kita bahas Nah jadi dikutip dari International Bushini's Time teman-teman Di mana di sini dijelaskan ya Pendaftaran Binance bond segera terjadi Nilai token gas Sibarium melonjak setelah pengumuman penting ekosistem Siba Oke semoga saja teman-teman ya Karena ketika bond ini masuk Bisa masuk ke dalam platformnya Binance Biasanya gini teman-teman Sebelum masuk ke platform Binance Kita belajar dari PP ya Itu exchange-exchange besar udah ada masuk duluan tuh ya Kayak Kraken ya Bybit dan masih banyak platform exchange besar lainnya udah mulai mendaptarkan PP waktu itu Ya dan terus Binance masuk ya mantap jiwa bukan ya Semoga saja bond ini teman-teman bisa membelikan lonjakan harga yang cukup signifikan ya Jadi di sini mari jadikan dunia digital penuh dengan segala kemungkinan Nah jadi Poin pentingnya di sini ada tiga poin penting teman-teman ya Jadi bond mengalami peningkatan sekitar 10% selama 24 jam terakhir Mencatat salah satu keuntungan terbesar di antara aset kripto di pasar beris Yang kedua sentimen positif tersebut kemungkinan berasal datang dari pengumuman terbaru dari salah satu developer Siba Inu Yang ketiga bond diperdagangkan naik pada level 881 pada dini hari Rabu ya Jadi hari ini tadi memang sempat menyentuh di level 9 bahkan ya teman-teman ya Nilai bond Siba Sweep bond melonjak pada hari Rabu setelah pengembang Siba Inu membuat pengumuman yang sangat dinanti Yang bagi beberapa Siba Army dapat berperan penting dalam pencatatan token di Binance Ini ya Bond token gas Sibarium dan token tata kelola bursa desentralisasi ekosistem Sibadex Siba Sweep diperdagangkan pada 9264 Mengalami peningkatan sekitar 10% selama 24 jam terakhir Mencatat salah satu keuntungan terbesar di antara aset kripto di pasar beris Sentimen positif kemungkinan besar Berasal dari pengumuman terbaru dari pengembang Siba Inu Yang mengungkapkan bahwa kontrak penerapan token bond telah dibatalkan sepenuhnya Sehingga meningkatkan keamanannya Nah akta telah selesai Bond sekarang dibatalkan melalui kontrak topdoc Seorang pengembang Siba Inu yang menggunakan pegangan ex Carl Dairy Mentuit Oke mantap Siba ya Jadi ini perkembangan yang cukup positif sebenarnya untuk bond Buat teman-teman semua ya Jangan lupa ini bukan menyuruh kalian tapi hanya sekedar saran ya Jangan lupa teman-teman ketika kalian memang ada dana dingin entah kalian punya 10 dolar 20 dolar Tidak ada salahnya kalian masukkan dana tersebut ke token bond ini teman-teman Karena kita tidak ada yang tahu masa depannya Kalau kita mengacu pada perkembangannya ini sangat-sangat positif untuk bond sendiri Ya mungkin bisa memberikan cuan kita dalam kurun waktu singkat Kalau si bond ini mungkin sebulan dua bulan ketika memang Binance ini melisting ya tidak menutup kemungkinan teman-teman ya Seperti yang dituit oleh akun bond Siba Swap Bahwasannya Solana di area 200 sekian dolar Bond bisa mencapai di area 300 dolaran Semoga saja teman-teman ya Kalau memang benar bisa mencapai ke 300 dolar Ya tidak menutup kemungkinan kita akan untung besar nantinya Oke dan mungkin ini sedikit informasi Semoga membantu ya teman-teman ya Tetap semangat intinya Meskipun kondisi bear market seperti ini Tidak bisa memberikan kita jaminan 100% dalam waktu singkat mendapatkan cuan Tapi ketika kita mempertahankan ya Tidak menutup kemungkinan teman-teman ya Tidak menutup kemungkinan Salah satu aset yang kita pegang pasti akan memberikan cuan Saya yakin ya kalian tidak hanya memegang satu aset Tapi melainkan ada beberapa aset yang kalian pegang Ya siapa tahu Aset tersebut salah satunya ada yang meledak duluan Habis itu disusul aset berikutnya Aset berikutnya gitu Jadi buat kalian tetap semangat Kurangi sambat Dan salam cuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati